Hai guys, ketemu lagi sama gue Lita. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya guys. Hari ini makeupnya rada bold gitu ya. Jadi gue hari ini mau nge-review cushionnya Y.O.U yang Nutri-Wear ini guys. Ini gue udah pernah coba waktu itu sekali, tapi gue lupa stilnya kayak gimana. Jadi gue mau nge-review lagi. Sekarang gue mau bacain klaim-klaimnya dulu guys. Bisa full coverage, long lasting sampai 16 jam. SPF 40 PA+++, waterproof maskproof test juga guys. Dan isinya ini ada 11 gram. Gue pake shade yang Warm Ivory. Isi 11 gram dia itu Rp149.000. Masih cukup affordable untuk harganya. Langsung aja ke pengaplikasiannya yuk. Oke ini dia muka bare face gue guys sebelum pake cushionnya Y.O.U. Packaging cushionnya ini cantik banget. Kalian bisa liat. Ini keliatan kayak cushion mahal gak sih? Puffnya dia bentuknya yang teardrop gitu ya guys. Jadi kalian bisa menjangkau sisi-sisi yang susah. Ini kayak di daerah mata sama di area hidung. Sekarang kita langsung coba aja ya. Ini tap sekali. Nih. Node bekas jerawat. Apakah dia bisa meng-cover? Oke ini dia hasilnya guys. Satu kali tap. Menurut gue masih keliatannya si noda bekas jerawatnya belum ke-cover secara sempurna. Cuman ini bener-bener hasilnya skin-like banget guys. Ini bener-bener kayak kulit asli. Keliatannya tuh kayak gak ada produk yang nempel gitu loh di kulit. Bener-bener nyatu banget gitu. Dan hasilnya dia gak yang terlalu matte. Masih ada glow-nya nih. Kalian bisa liatkan ini warnanya bener-bener match banget. Ini yang warm ivory. Bener-bener warnanya nyatu banget di kulit. Gak keterangan. Oke match banget. Dan ini untuk satu layer ya guys. Sekarang gue mau coba apakah dia bisa menutupi dark circle gue ya guys. Ini. Karena ini under eye gue lumayan gelap ya guys. Ternyata bisa guys. Gila. Dan ini warnanya gak abu-abu guys. Gila ini kalian bisa hemat. Gak usah pake concealer lagi sih. Keren. Ini dia hasilnya medium coverage gitu ya guys. Dia belum bisa nutupin ini noda-noda bekas jerawat. Tapi gue mau coba layer lagi. Layar kedua apakah dia bisa menutupi semua noda-noda bekas jerawat ini. Hasilnya kalian bisa liat nih. Noda bekas jerawatnya udah tersamarkan. Oke guys. Sekarang gue mau nge-review. Ini gue belum baca claim-nya sama sekali. Cuman yang gue rasain ini untuk cushion-nya Y.O.U. Dia ini skin like finish gitu guys. Bener-bener hasilnya tuh kayak nyatu banget ke kulit. Bener-bener nempel. Ini dia hasilnya dia gak yang matte ya guys. Kayak masih ada glow-nya gitu. Ini menurut gue hasilnya medium to full coverage. Kalian bisa banget pake sampel full coverage. Sekarang udah jam berapa nih? 12.49. Jadi gue mau coba selesain makeup-nya dulu. Nanti gue balik lagi ya guys. Oke guys. Ini dia hasil makeup-nya. Nanti gue mau coba update mungkin sampai jam 6 mungkin. A few moments later. Oke guys. Balik lagi. Jadi ini gue sekarang udah coba pake cushion-nya Y.O.U. Ini sekitar 5 jam ya guys. Jadi udah 5 jam pemakaian. Dan hasilnya ini untuk di area mata guys. Tadi kan mata gue kayak berair gitu ya. Karena pake selfline. Dan ini udah mulai rada hilang nih. Dan ini 5 jam pemakaian udah mulai keluar ya guys. Ini kayak minyak-minyaknya gitu. Nah sekarang gue mau tap-tap mukanya dulu pake tisu ya guys. Nih masih bersih. Oke. Mau gue tap dulu. Dan ini guys hasilnya nih. Jadi yang nempel tuh yang di area hidung aja ya guys. Yang emang udah agak berminyak. Cuman untuk di daerah pipi yang gak berminyak dia gak nempel sama sekali. Kita coba lagi ya guys nih. Tuh. Gak ada yang nempel. Dan sekarang kita mau coba tes apakah dia tahan air. Karena dibilangnya dia waterproof ya. Oke. Ini gue tuangin air. Sekarang bakal gue tap-tap. Gak ada yang nempel. Tapi dia ninggalin garis-garis gitu guys. Kayak ada bekas airnya ngalir gitu. Kalau kalian bisa perhatiin. Kalau keliatan di kamera. Kalau di real life ini keliatan banget ya guys. Garis-garis airnya. Oke. Jadi kita langsung aja ke kesimpulannya ya guys. Jadi ini gue wear testnya. Cuma di indoor aja. Gak kemana-mana. Gak beraktifitas di luar ruangan gitu ya. Outdoor. Dan juga gak keringetan juga. Jadi ya menurut gue wajar sih. Kalau hasilnya masih flawless ya guys. Dan untuk di area smiling. Dia juga belum ada yang nge-crack. Dan untuk ini area yang pakai kacamata. Ini dia udah mulai copot. Oke guys. Jadi segitu aja review koshennya Y.O.U kali ini. Mungkin di video kedepannya bakal gue coba-coba lagi. Untuk koshennya Y.O.U. Dan ya. Kalau kalian suka sama reviewnya. Kalian bisa langsung share ke seluruh social media yang kalian punya. Dan hope you guys enjoy. And see you on my next video guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax